Spekulasi hasil panen selalu menjadi misteri bagi petani cabai, tetapi disitulah konsistensi mereka diuji. Tetap tabah walau harga rendah, tak berlebihan walau harga tinggi. Halo bose, ketemu lagi di channel cerita tani. Kali ini kita masih di lahan cabai Igo Tavi milik Pak Tri di Kecamatan Keduh, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Berbicara tentang hasil panen, Pak Tri punya pengalaman dan pengamatan sendiri terhadap cabai yang ditanamnya. Lalu bagaimana pendapat beliau tentang hasil panen Igo Tavi? Simak video selengkapnya. Lanjut ke panen, Pak. Ini panen di umur berapa nih Pak di sini? Ini umur panen itu, saya kaget mas, semenjak nanam Igo Tavi. Karena panen cepat. Kalau ulir biasa, mas itu ulir yang saya tanam dulu, itu umurnya 130 sampai 140 baru panen mas. Kalau ini 105 saja sudah panen mas. 105? Emang di sini ketinggian berapa nih Pak Tri? Kalau di sini 600? 600? Oh iya mungkin ya karena lebih dataran tinggi ya. Ini lebih panjang. Karena kalau di dataran di pesisir nih info-nya itu, sekitar 85 sampai 90 udah petik. Udah petik. Iya, tapi pesisir. Kalau di sini lebih naik ya Pak. Tapi ini dihitungannya masih genjah ya? Masih genjah. Masih genjah kalau di sini. Lalu petiknya 105, itu dipanen berapa hari sekali Pak? Kalau dipanennya paling lama itu ya maksudnya minim 4 hari sekali. Jadi 3 hari mulai petik. 3 hari sekali petik, 3 hari sekali petik. 3 hari petik? 3 hari petik. Saat panen nih, kita ngomongnya generatif ya Pak Tri. Di generatif ini Pak Tri ada nggak sih tip-tip khusus supaya mempertahankan buah? Supaya tetap lembat? Atau mungkin tidak gampang rontok gitu? Kalau igotavi, ini kayaknya kalaupun dengan khusus nggak ada mas. Karena igotavi ini kuat mas batangnya. Yang tadi kita patahin. Yang ini, ini patah. Ini batangnya kuat. Coba petik aja kalau nganulah, keras. Oh iya. Lihatlah? Jadi masalah rontok bunga-buah itu aman. Penanggulangan khusus rontok itu nggak ada mas. Untuk pemberian kalsium. Nah, ini banyak juga pertanyaan daripada para bose petani. Jadi panggilannya di Youtube cerita tadi bose, Pak. Bose petani ya. Dari para bose itu, kebanyakan fungsi kalsium sebagai memperkuat jaringan tanaman dari pencegah kerontokan bunga-buah. Kalau di sini berarti kalsium gimana? Apa minim juga kalau kalsium di sini, Pak? Kalau saya yang tanam di sini, alhamdulillah kalsium khusus nggak ada mas. Tidak masuk, mas. Tidak masuk? Tidak masuk. Karena di awal tok satu. Karena di awal itu ada, udah kuat ibaratnya kan sudah. Pondasnya udah kuat. Kalau ini. Kalsium nggak masuk. Yang masuk itu malah ZPT. ZPT. ZPT-nya yang masuk. Ini kalsium khusus nggak ada mas. Karena ini di dalam kan sudah kuat. Terikunya ada lima hari sekali. Itu kan udah kuat untuk imunisasi pas kapanen gitu mas. Berarti Pak Atri itu lebih cenderung membuat pencegahan dulu ya? Pencegahan dulu ya. Pencegahan awal. Dari awal. Memperbaiki kualitas tanah dulu ya mas? Karena biasanya petani yang kalau dulu, dulu saya itu belum kayak gini mas. Metodenya belum kayak gini. Dulu itu nanam ulir mas. Cerita nih cerita. Nanam ulir tiga kisu mas. Itu di awal memang banyak di awal. Berarti fondasi untuk pupuk, pupuk kandang, pupuk-pupuk macem, segala macem yang di pahuni masih banyak. Mudah banyak. Kadang tanaman itu ketika nanamnya musim kemarau, pas panen musim penghujan, itu perubahan cuaca, itu tanaman gak kuat pengalaman. Saya dulu nanam tiga kisu itu, eh dua kisu, dua kisu yang satu kisu, apa, yang satu kisu rawit, yang dua kisu yang khusus ini. Itu tak kasih pupuk lima kintal mas. Pupuk kimianya lima kintal, terus pupuk kandang, tiga buka aruk. Itu pertumbuhannya bagus mas. Nah terus kalau ini, ini berlahan-lahan saya udah, ibaratnya dicari pengalaman kesana ke teman-teman, coba kasih ini, kasih ini gitu. Nah alhamdulillah saya dipraktekan disini kok cocok gitu mas. Tadi fondasinya fondasi, ya bareng lah, teriku sama pupuk itu. Iya berarti efektif ya pak? Efektif ya. Nah ini masalah apa, kalau tadi yang jenengan, tanya apa? Kalsium. Nah kalsium tuh gak mas, ya mas. Karena udah di awal itu. Udah di awal udah ada kalsium itu. Nanti kita cek pH sekalian. Nanti pH tarahnya bagus ini. Ini kalau ini sama ini beda mas. Oh beda? Beda yang bawah itu udah beda kemarin. Beda orang? Nggak, nggak, nggak beda orang. Oh beda pengelolaan? Iya. Bukan beda pengelolaan, kan ini kan tanah satu. Ini kan asam, karena ini tergenang air terus mas. Oh oke. Karena lebih bawah juga ya pak? Iya. Kalau ini gak tergenang ya sekarang ini ya? Kalau yang ini enggak, yang tergenang yang sana. Itu ada yang tergenang. Kalau ini aman sini. Baik Patri, ke depannya pak mungkin kalau dari kita kan dari produsen benih kan pengennya itu. Ya benihnya bagus, memberikan untung lebih kepada petani kan gitu pak. Iya. Selain dari teknis budaya, kita juga merbaiki dari segi genetik tanaman. Nah, kalau kita ngomongin soal budaya tadi, berarti kan hubungannya sama biaya modal ya pak. Kalau igotavi ini dibandingkan sama yang dulu, ulir yang lain. Jadi modal mungkin bisa habis berapa pak rata-rata sampai sekarang ini pak? Kalau modal itu, kalau modal dulu, dulu saya tanam yang ulir, ulir selain igotavi. Itu modalnya 1 keso. Itu dari awal tanam sampai panen. Panen pertama gak sampai habis loh. Awal panen itu sekitar 1 keso itu 6 juta. Awal panen. Awal panen. Itu gak habis itu. Maksudnya gak habis panen gak. Maksudnya awal panen. Jadi pemertian yang 1-2. Kali pemertian ini berarti kan awal. Gak sampai habis. Karena hitung-hitungannya, kalau petani itu biasanya kan yang bisa ngitung itu, kalau sebelum panen, sampai panen pertama itu bisa ngitung mas. Maksudnya belum ada pemasukan. Kalau pengeluaran itu? Pengeluaran itu? Iya. Dari awal, dari ulah tanah atau mas? Dari ulah tanah sampai tanam sampai obat itu sekitar 6 juta. 6 juta lah kisah. 6 juta. Dulu? Dulu. Kalau yang sekarang gimana nih pak? Kalau sekarang, karena ini lebih hemat daripada ulir yang saya sudah tanam yang dulu, itu lebih hemat di pengobatan. Karena pengobatan dulu kan 2 kali dalam 1 minggu. Berarti kan sudah boros. Boros. Pokoknya boros obat, boros tenaga. Dan dosisnya mungkin lebih banyak. Borosnya lebih banyak. Karena itu kan kalau dari bibitnya aja dah tahan virus kalau igotaf itu. Kalau itu kan nanggulangi keriting, biar gak buli, biar virus gak masuk. Itu yang bisa, yang apa istilahnya menjadi pengelolaan lebih banyak gitu. Karena ini kalau igotaf itu kan sudah tahan virus. Jadi kita nanggulangi cuma GPT, kalau ada hama penyakit ya hama penyakit. Tapi gak begitu signifikan ketika menanggulangi seperti bule. Karena kadang ada, wah obat bule ternyata tetap bule. Kadang ada, wah ini obat bule, obat bule. Tapi ya bule sih bule. Tapi kan kalau keriting kok sudah kena virus. Terus terasa berulang kali bilang. Kalau kok keriting sudah kena virus produksi gak bisa bagus. Nah, yang kencang untuk menanggulangi. Itu kan yang masuk obat untuk penanganan virus itu. Oke pak, selisihnya nih. Mereka di obat ya, bisa berapa banding berapa pak itu mungkin? Bisa kasarannya lah. Kalau banding obat itu, biasanya kalau di sini kan belinya itu, yang kecil-kecil 50 miliar. Ini dari awal tanam sampai panen. Itu selisihnya 3 botol sampai 4 botol. Karena ini mas Igo Tafi kan panennya lebih awal. Lati mas pengurangan obat mas. Berarti Igo Tafi ini baru 1 botol. Karena yang lainnya sudah 4 botol. Yang kalau Igo Tafi itu 1 botol. Itu perbandingan kalau Igo Tafi itu 1 botol. Yang itu sudah 3 botol. Sudah 3 botol. Lumayan juga nih. Kosnya biaya. Pengeluaran itu kan lebih hemat. Karena biaya yang kalau dulu saya nanam keriting yang dulu. Itu kan gak tahan virus ya. Nggak ngisih obat bule, obat keriting, gimana caranya. Gitu kan, itu terus masuk mas. Untuk mengantisipasi biar gak masuk. Ini tetap aja masuk kalau itu. Karena entah itu dari tanah atau gimana itu. Atau dari benih. Itu kayak gitu terus. Yang lainnya ikut. Sekarang nih realisasi modal baru habis berapa nih sambil petik keempat nih Pak? Ya kalau ini kalau modal di sini. Sampai petik keempatnya total sekitar 4,5. Sudah 4,5. Padahal tadi petik pertama aja minimal 6 juta ya. Yang pertama ya. Ya lumayan Pak ya nih. Ada selisih 1,5 lah ibarat ya. Karena ini panennya cepat. Panen cepat terus itu yang tadi saya bilang. Kalau begitu banyak pengeluaran untuk obat mengatasi virus itu. Oke Pak Atri. Terima kasih informasinya. Semoga Pak Atri ini makin sukses. Amin. Harga tahap cabai makin naik. Amin, amin. Saya dengar nih loh gunungnya. Oke terima kasih. Semoga di kedua ini juga potensi cabai bisa terus meningkat ya Pak. Ya amin, amin. Terima kasih Pak Atri. Sukses. Amin. 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton